Berikut ini adalah kisah Jonathan Christie yang memakai jasa psikolog sebagai persiapan menghadapi tunggal putra asal Denmark Victor Axelsen di BWF Votor Finals 2023 akan dibahas pada video kali ini Ya, Jonathan benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi Axelsen di turnamen penutup 2023 itu sebab tunggal putra peringkat satu dunia itu kini menjadi lawan yang amat sangat menakutkan di sektor tersebut Maka tidak heran jika Jonathan sampai menggunakan berbagai cara agar bisa menang dan salah satunya adalah dengan melibatkan peran psikolog Seperti yang diketahui, BWF Votor Finals 2023 di Hangzhou, China sudah berakhir pada tanggal 17 Desember 2023 lalu Jonathan dan wakil Indonesia lainnya tak ada yang berhasil mencapai final Namun setidaknya, Jonathan sukses melaju hingga ke semifinal Walau pada akhirnya tumbang di tangan Siuki wakil China dengan skor 1321 dan 1821 Dan menariknya, selama tampil DWF Votor Finals 2023, Jonathan justru tidak berjumpa Axelsen sama sekali Padahal, Jonathan dibantu oleh seorang psikolog untuk mengatasi Axelsen Selain psikolog yang disediakan oleh PBSI, Jonathan rupanya juga memiliki psikolog pribadi Diungkapkan oleh Jonathan, persiapannya karena itu tidak semata teknik saja Tetapi soal permainan, psikologi, dan aspek mentalitas lainnya Ada psikolog pribadi, ada dari PBSI juga, tetapi lebih ke yang bisa keep contact Ya, itu yang tadi saya bilang Dengan adanya psikolog, banyak hal yang sepertinya dulu-dulu itu saya tidak pernah terpikirkan Ojar Jonathan kepada awak media Tapi, ketika saya selalu diskusi kesahian saya di lapangan, di latihan, maupun terakhir kemarin pas ketemu Axelsen Banyak hal yang ternyata ada momen-momen atau pembelajaran yang dulu-dulu tidak tahu akan hal itu Tuturnya menambahkan Nah, menurut Jonathan, aspek psikologis tersebut selama ini luput dari perhatiannya Padahal aspek tersebut termasuk hal yang cukup penting dan sangat menentukan permainan para atlet di lapangan Karena dari dulu hanya berbicara teknik di lapangan, tapi tidak berbicara soal bagaimana psikologis Ternyata ada beberapa hal yang saya tidak tahu dia melakukan itu atau enggak Sambung Jonathan Tapi ilmunya itu ada Beberapa pergerakan Tapi ilmunya itu ada Beberapa pergerakan, beberapa cara dia melakukan sesuatu gerakan, itu memang ada satu hal yang perlu dipelajari Lanjutnya Ketika saya berbicara dengan psikolog saya, juga memang ada hal yang perlu di counter Memang untuk berhadapan dengan Victor Axelsen bukan hanya sekedar teknik di lapangan Teknis di lapangan Tapi non teknisnya itu perlu di counter Tutupnya Pada akhirnya, Axelsen keluar sebagai juara usai menang atas Siuki Terima kasih telah menonton!